Baik pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan pimpinan MTS 3 Subang, beliau juga sebagai owner dari channel Youtube MTS 3 TV. Begini Buya, kita kan alhamdulillah telah selesai melaksanakan upacara, bagaimana tanggapan kita sebagai wakak kemenang ke Subang melaksanakan upacara di Kesempatan Kasomalang? Pertama-tama mungkin saya sebagai Satkar ya mungkin ya, disini pimpinan di Satkar MTS 3 Subang, mohon maaf kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang yang memberikan surat kemarin. Kami tidak bisa sepenuhnya melaksanakan isi surat, karena memang MTS 3 Subang ini dari dulu itu mah sangat dibutuhkan dan ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan yang adakan oleh Kesempatan, terutama ketika peringatan HUD RI. Kami disini banyak guru-guru seperti disini samping saya, Ibu Lian, Semantunuddin, terkadang jadi MC, jadi konduktor, jadi Pak Hoeruddin, jadi operator, banyak pihak yang dilibatkan, terutama siswa. Jadi pihak kecamatan itu sangat mengandalkan keikut sertaan dari semua warga MTS 3 Subang, baik sebagai peserta, sebagai paduan suara, drum band, dan sebagainya. Sehingga kami berkesimpulan untuk ikut serta berupacara berserta pemerintahan setempat, juga kami dalam pikiran kami bahwa dengan ikut serta kita sebagai warga kemenang, diupacara kecamatan, dan ikut kontribusi dalam kegiatan tersebut merupakan membawa sebuah kegiatan yang membawa nama baik, nama harum Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat. Itu menurut hemat saya, Pak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Kepala Kementerian memakluminya. Ya, siap. Terima kasih. Oke, kita sama-sama. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!